Intro Nggak jelas loh Nikita nggak jelas Diramal Mbah Mijan tak dapat jodoh, reaksi, dan jawaban Nikita Mirzani mengejutkan Beberapa waktu lalu publik dibuat heboh dengan peringatan keras Mbah Mijan tentang sikap nyinyir Nikita Mirzani Seakan tak ada takutnya kini Mbah Mijan kembali meramal kisah semara Nikita Mirzani Kira-kira seperti apakah guys terawangan dan ramalan Mbah Mijan ini Sebelum memulai terawangannya Mbah Mijan pun bertanya mengenai tanggal lahir Nikita Mirzani Nyai tanggal lahirnya berapa? Tanya Mbah Mijan 17. Jawab singkat Nikita Mirzani Mendengar jawaban Nikita Mirzani Mbah Mijan kemudian memberikan kartu tarot pada Nikita Mirzani Dan memintanya untuk mengacak kartu sebanyak 17 kali Mendapat perintah tersebut Nikita lantas menuruti keinginan Mbah Mijan Setelah Nikita Mirzani mengacak kartu Mbah Mijan kembali meminta Nikita Mirzani untuk mengambil 17 kartu Dan dijajarkan di atas meja Dari 17 kartu tersebut Mbah Mijan lantas menyuruh mantan istri Sajat Ukra itu untuk melihat kartu yang dipilih Nikita Mbah Mijan langsung menjelaskan makna kartu tersebut Menurut Mbah Mijan kartu yang dipilih oleh Nikita Mirzani melambangkan rasa frustasi pada sebuah hubungan Jadi ini lebih menyimbolkan kerasa frustasi dari soal masalah semara Ungkap Mbah Mijan Rasa frustasi tersebut diduga timbul akibat kekecewaan Nikita terhadap hubungan asmaranya yang pernah kandas Tak berhenti sampai di situ Mbah Mijan pun menyebut bahwa Tahun ini kemungkinan Nikita Mirzani masih ingin menyendiri Mungkin tahun 2020 masih ingin menyendiri Ujar Mbah Mijan Menariknya meski prediksi Mbah Mijan terbilang cukup buruk Ibu tiga anak ini justru memberikan reaksi yang tak terluka Benar lebih baik menyendiri Seru Nikita Mirzani Wah kita doakan yang terbaik saja ya guys Sepertinya Nikita Mirzani masih belum ingin menikah lagi Karena ada trauma dan rasa frustasi seperti yang disampaikan oleh Mbah Mijan tersebut Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys Jadi jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton